Terjerat Cinta Om Duda Episode 24 Siap Bertanggung Jawab Suasana pagi, pagi yang sangat membuat seorang gadis desa yang manis itu merasa hidupnya akan berkahir di pagi itu. Gemericik air hujan yang mampu tertangkap oleh indera pendengarannya begitu membuat suasana semakin terkesan menyejukkan. Ya, baru saja hujan yang turun dari langit berhasil membasahi bumi. Kebetulan, jendela kamar Duda tampan itu sedang terbuka lebar-lebar saat itu. Ya, James memang selalu membiarkan udara pagi masuk ke dalam kamarnya. Kala hati ingin menjerit, gemericik hujan menyejukkan hati. Kala jiwa ingin berontak, angin pagi seakan memintanya untuk menolak. Bagaikan seorang pelayan loyal di zaman penjajahan. Dua kaki terikat kuat, dua tangan pun tak mampu menolongnya. Kesulitan ini, begitu membuat seorang gadis yang manis itu semakin tertekan dan seakan pasrah pada kenyataan. Tak ada tenaga lagi yang ia keluarkan, setelah beberapa saat Sofia berontak dan berusaha untuk melepaskan diri dari majikannya itu, gadis desa yang mungkin sedang malang itu kini tampak berdiam diri seraya menatap rintik hujan yang membasahi bumi. Hujan? Mungkin salah satu tanda bahwa seorang gadis yang manis itu sedang dalam zona kesedihan. Entah sedih yang seperti apa, sungguh hanya gadis desa itulah yang dapat merasakannya. Apakah kau masih ingin berontak dan berusaha melepaskan diri? Tanya James yang sedang menatap tajam pada gadis desa itu. Sofia menggeleng. Tak dapat ia ucapkan sepatah kata pun pada majikan galaknya itu. Lisan dan hatinya nyaris tidak dapat berinteraksi. Kau sangat mengemaskan dan membuatku penasaran, Annabel. Duda tampan itu mengusap wajahnya. Dan jujur, Sofia sangat terpesona melihat ketampanan majikan galaknya itu. Tuan, sebenarnya apa yang ingin anda lakukan? Saya. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja James menyelanya. Sepertinya kau sangat penasaran dan tidak sabaran, Annabel. Ucapnya lagi yang berhasil membuat Sofia terjingkat kaget. Tidak, bukan begitu, tuan, elak gadis desa itu. James tersenyum usil serta duduk di samping pengasuh putrinya yang juga sedang duduk di sana. Dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat, gadis desa itu tampak lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Annabel. Ucap James setengah berbisik pada telinga Sofia. Dan, Ark. Hal itu membuat Sofia merasa merinding. Ya, tuan. Jangan membuang-buang waktu yang sangat berharga. Mungkin di bawah sana putri anda sedang menunggu untuk segera berangkat ke sekolah. Dan mungkin saja di perusahaan anda, seseorang yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan perusahaan anda sedang menunggu kedatangan anda. Jadi, sebaiknya sekarang lepaskan saya dan mari kita mulai beraktifitas di pagi hari yang dingin karena terpaan hujan ini. Ujar Sofia panjang lebar. James tersenyum kecil dan begitu gemas pada Sofia. Kau sudah pintar bermonolog sekarang, Annabel. Ucap duda tampan itu seraya mencubit gemas dagu pengasuh putrinya yang nyaris berbentuk seperti apel. Sedikit bulat namun lancip dan terdapat belahan di ujung dagunya kala ia sedang bicara atau tersenyum. Ternyata, banyak keistimewaan yang ada pada gadis desa itu. Namun, tak banyak orang yang tahu. Sebab, Sofia tak pernah menonjolkan keistimewaannya. Istimewanya Sofia, sampai-sampai hal itu membuat James tak ingin melepaskan kesempatan emas ini. Di mana air hujan menjadi peran utama yang membuat suasana erotis dan sensual semakin tercipta di sana. Sofia menyunggingkan senyuman tipisnya. Sejujurnya ia sangat senang karena sang majikan galak yang tempo hari begitu sering memalingkan wajahnya dan memarahinya, kini seolah tertarik padanya. Namun, tidak berhak bagi Sofia untuk terlalu percaya diri. Mungkin saja, gadis desa itu hanya menjadi santapan duda tampan itu di saat sedang bosan. Ya, dia benar. Sebaiknya aku tidak membuang-buang waktu yang berharga, ucap James dalam hati. Duda tampan itu menatap wajah manis Sofia yang berpaling darinya. Seketika, denyut di jantungnya semakin menjadi kalah ia melirik pemandangan indah di depannya. Annabelle, panggil majikan galak itu dengan suara yang lembut. Sofia menoleh dan menatap wajah tampan majikan galaknya. Ya, ucapnya. James tersenyum seraya menatap lekat wajah manis gadis desa itu. Sementara Sofia pun tampak tak berpaling dari menatap wajah tampan majikan galaknya itu. Ya, James memang tampan. Seluruh dunia pun pasti mengakui itu. Dan, wanita normal mana yang tidak gemetar dan terpaku saat duda tampan nan gaga itu mendekatkan wajahnya pada wajah. Dakduk, dakduk. Jantung Sofia berdugem tiada henti. Wajah tampan James semakin mendekati wajahnya. Manikmatannya yang hitam pekat nyaris terpacu untuk terpejam. Ada apa dengan jantungku? Ucap Sofia dalam hati. Kap, sebuah kecupan manis berhasil mendarat buat Sofia. Ah, dengan manisnya James mencium bibiar tipis itu. Dan sang pemilik tampak terpaku serta menatap penuh harap pada sang pencium itu. Hah, dia menciumku. Ada apa ini? Ada angin dari mana? Astagfirullah, kenapa jantungku? Kenapa hatiku? Kenapa semua orang tidak ada di hadapanku? Ah, kenapa aku hanya melihat majikan galak ini di hadapanku? Dan kenapa aku ingin melakukan lebih? Ah, aku harus bagaimana? Bahagia atau bersedih? Cerocos Sofia dalam hati. James tersenyum kecil. Melihat Sofia yang diam saja dan nyaris terlihat pasrah, membuat James semakin beranu dan semangat. Hingga tanpa Sofia duga sebelumnya, majikan galak itu kembali mendaratkan kecupan buat Sofia. Seketika Sofia terpejam, menerima kecupan manis yang majikannya berikan padanya. Namun, kali ini tidak hanya mengecup dan mengecup. Tetapi, majikan galak itu berusaha menaikkan level kecupannya. Uuuuh, apa ini? Kecupan. Astagfirullah, kenapa aku diam saja? Apa yang harus aku lakukan? Sementara aku sangat senang mendapatkannya, ucap Sofia dalam hati. Ah, rasanya enak sekali. Manis dan begitu lesat. Apakah gadis desa ini tidak pernah berkecupan? Astagfirullah, bahkan dia diam saja tanpa membalasku, ucap James dalam hati. James terus melaksanakan tugasnya, namun Sofia yang tidak pernah pengalaman hanya diam dan diam. Oh indahnya. Dalam suasana pagi yang dingin diguyur hujan, keringnya jiwa yang meranas seakan telah basah oleh siraman kecupan yang majikan galaknya berikan. Di sisi lain, Mila menggandeng tangan putri kecil bos dudanya menuruni anak tangga. Sekretaris cantik itu tampak sudah selesai memakaikan seragam sekolah Perinces Emily dan mengikat rambut panjangnya dengan gaya kuncir kuda. Dewi peri kemana, auntie? Kok tidak kembali ke kamar Perinces, ya? Ucap gadis kecil itu yang mungkin heran pada pengasuhnya yang tak kunjung kembali menemuinya. Mungkin masih di bawah, sayang. Makanya sekarang Perinces sarapan dulu, ya. Siapa tahu Deddy sudah menunggu di meja makan, jawab sekretaris cantik itu dengan penuh kelembutan. Ya, Mila memang sangat cantik, di samping itu juga wanita itu memiliki sifat yang lembut bagaikan sutra. Kendati demikian, sang putri mahkota Duda Tampan itu tetap saja lebih suka pada Dewi Perinya. Saat mereka berdua sudah berada di lantai bawah, keduanya tampak tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sofia tak terlihat batang hidungnya, James pun tak terlihat bola matanya. Tentu saja mereka masih berada di dalam kamar sang Duda Tampan itu. Kok, tidak ada siapa-siapa di sini? Ucap gadis kecil itu yang tampak keheranan. Benar, tidak ada siapa-siapa di sana. Muhsin pun sudah tak terlihat topi muncungnya. Hanya terlihat beberapa menu makanan di atas meja. Benar, tidak ada siapa-siapa. Lantas, kemana perginya Sofia? Dan, kenapa Pak James belum nampak walau sudah jam segini? Ucap Mila di dalam hatinya. Mila tampak celingukan ke sana kemari. Mencari sosok manusia yang telah beberapa hari belakangan menjadi temannya. Aunty, Deddy kok belum turun? Sekarang sudah mau jam delapan, biasanya Deddy sudah tampil duduk di sini. Hem, apa jangan-jangan Deddy belum bangun? Mungkin karena hujan lebat ini. Cerocos gadis kecil itu yang tampak penasaran. Mila memutar otaknya dan mencerna setiap ucapan gadis kecil di hadapannya. Em, mungkin saja begitu, sayang. Jawabnya Seraya mendekatkan segelas susu hangat ke hadapan putri bos dudanya itu. Huh, kalau begini caranya, Princess juga jadi malas sekolah. Cicit gadis kecil itu Seraya menekuk wajahnya. Hah, jangan begitu dong, sayang. Walaupun pagi ini sedang dilanda hujan lebat, tetapi Princess harus tetap sekolah. Dan, mungkin saja Deddy sedang siap-siap. Seloroh Mila mencoba mengingatkan gadis kecil itu. Emily mengangguk tanda mengerti, gadis kecil itu pun mulai menyantap sarapan paginya. Sedangkan Mila tampak masih mengedarkan pandangannya, mencari Sofia yang entah kemana. Kemana perginya Sofia? Dan, ini bekal Princess masih ada di sini, ucap Mila dalam hati. Manikmatanya menangkap wadah bekal milik Emily yang masih tergeletak di atas meja. Sementara itu di dalam kamar James. Oh, hem. James bergumam saat ia sudah siap berperan dengan kecupan pertama Sofia. Duda tampan itu bahkan terlupa pada sang putri mahkota dan pada pekerjaannya. Semburan air hujan yang lebat itu pun mampu membuat kedua insan yang ada di kamar itu menjadi semakin gelisah dengan kehidupannya. Hawa dingin, menusuk ke dalam tulang. Harumnya aroma Om Duda tampan itu mampu menghangatkan Sofia. Gadis desa itu sesekali melengu, lalu disambung dengan meringis kecil saat James berperan dengan buah imut. Sampai sejauh James memang sudah lama tidak berehem dengan lawan jenisnya. Terakhir kalinya ia berehem dengan Luna sebelum ia mengetahui perselingkuhan istrinya itu. Dan, setelah itu ia tidak lagi mau tahu tentang ehem-ehem. Namun kini, seorang gadis manis yang berasal dari desa itu mampu membuat James kembali ingin berehem. Aoh! Sofia mengerang saat James menguasai buah-buah terbaik itu. Refleks James menghentikannya. Ada apa? Tanyanya seraya menghentikan beraktifitas. Sakit, tuan. Jawab gadis desa itu dengan nada yang sangat merdu. James tersenyum kecil, gemas ia melihat wajah manis pengasuh putri kecilnya itu. Sakit? Ya. Padahal aku sangat santai. Ucap James dengan manis dan lembut. Sofia terdiam dan seperti sedang berpikir keras, nampak jelas raut penyesalan di wajah manisnya. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku diam saja dengan seperti ini oleh majikan galak ini? Padahal, dia bukan suamiku, tapi kenapa aku hanya diam dan menurut, ucap gadis desa itu di dalam hati. James tersenyum kecil, ia tahu jika pengasuh putrinya sedang ragu. Kenapa? Apakah kau tidak suka? Tanya James penuh kelembutan. M. Hentikan, Tuan. Saya tidak ingin melakukannya. Saya takut, Tuan sudah terlalu melebihi batas. Saya tidak mau menyesali apa yang telah saya lakukan. Ujar gadis desa itu seraya membuang wajahnya ke jendela yang terbuka. Guyuran air hujan masih setia membasahi bumi. Kau tidak akan menyesal, Annabelle. Sudah ku katakan bahwa aku akan bertanggung jawab. Kau harus percaya padaku, aku pasti bertanggung jawab atas semua yang kulakukan padamu. Ayolah kau tidak usah munafik, ingin, bukan? Desak James yang tampak tidak sabar. Sofia terdiam sejenak. Benarkah yang dibilangnya itu? Tetapi, ini kali pertamanya bagiku. Dan, kenapa harus dengan majikan ini? Aku takut. Ucap gadis desa itu di dalam hati. Kap. James mendaratkan kecupan kembali pada pengasuh putri kecilnya itu. Annabelle. Ucap duda tampan itu dengan lembut. Em, ini karena ulahmu, Tuan. Ucap Sofia seraya menepis tangan majikanya itu. Hehehehe, habisnya kamu sangat manis dan lesat, Bele. Ungkap duda tampan itu seraya terkekeh kecil. Huh, memangnya lapis legit. Cicit Sofia. James kembali terkekeh mendengar ucapan gadis desa itu. Sudahlah, Tuan. Saya tidak ingin lagi, saya terlalu takut dengan hal ini. Sergah Sofia seraya beranjak dari tempatnya, kini tangan dan kakinya sudah bisa bergerak bebas, karena James sudah melepas ikatannya. Apa yang membuatmu takut, Annabelle? Tanya James seraya mengusap lembut wajah manis gadis desa itu. Sofia menunduk, perlakuan manis dan lembut James nyaris membuatnya hampir terhanyut dan termakan oleh rayuannya. Astagfirullah, Sofia adalah seorang gadis desa yang benar-benar masih gadis alias, begitulah guys, tahu istilah lainnya. Tentu saja akan banyak pertimbangan yang gadis desa itu pikirkan. Dan, akan banyak konsekuensi dan risiko yang akan gadis desa itu hadapi. Tetapi, kendati demikian gadis desa itu pun tampak penasaran. Ah, namanya juga baru pertama kalinya bagi Sofia. Wajar saja jika ia merasakan kenyamanan dan ada rasa penasaran. Aku ingin lebih, Annabelle. Ayolah kau katakan setuju. Tetapi, jika kau menolak dan tidak ingin, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan mencoba membuatmu berpikir dan akan terus membuatmu semakin penasaran. Cerocos James di dalam hati. Dalam suasana yang begitu runyam, Sofia yang manis tampak harus berargumentasi dengan jiwa dan raganya. Saat jiwanya menolak, tetapi raganya berteriak menginginkannya. Annabelle, jangan banyak berpikir. Aku akan bertanggung jawab. Bukankah kau juga sangat ingin? Ayolah, kau sangat manis. Bisik James. Emi, Sofia menggeliat. Hembusan napas majikan dudanya begitu menerpa ke dalam telinganya. Dan, itu berhasil membuat rasa penasarannya hadir. Buka matamu. Pinta James lembut. Sofia membuka matanya, deru napasnya sudah bukan lagi napas yang normal. Pancaran matanya sudah terlihat penuh ehem-ehem. Ya, Sofia menginginkannya. Tetapi, tidak ada keberanian lebih untuknya mengakuinya. Sudah, tuan. Saya harus segera menemui princes. Im. Gadis desa itu berkata sembari melenguh serta suara merdu kecil. Aku hanya ingin menginginkanmu, Sofia. Ucap James dalam hatinya. Bersambung.